Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel emak Saufa Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel emak Saufa Emak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung Emak ucapkan selamat datang Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun Terima kasih Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa mau mengelola keuangan rumah tangga Dan kali ini emak mau menjawab pertanyaan dari bunda putri Bunda putri ini memiliki penghasilan 3.600.000 rupiah Alhamdulillah bunda putri ini memiliki tanggungan 5 orang Jadi total di rumah itu ada 8 orang Dengan rincian Listrik 600.000 rupiah Arisan 200.000 rupiah Cicilan 350.000 rupiah Beras kurang lebih 1 karung Gas 100.000 rupiah Air minum 120.000 rupiah Sampah 40.000 rupiah Dan juga wifi 75.000 rupiah Bismillah Akan emak buatkan perencanaan keuangannya Mudah-mudahan menginspirasi Mudah-mudahan bermanfaat Untuk bunda putri Dan bunda-bunda di sana Yang memiliki masalah keuangan yang sama Dalam mengelola keuangan di rumah tangga Bunda putri ini memang sedikit berbeda Sedikit berbeda di sini adalah Di sini bunda putri ini Dengan tanggungan keluarga yang cukup banyak Jadi sebisa mungkin Kita konsumsinya harus cukup Jadi ada beberapa pos-pos Yang membutuhkan pengeluaran yang cukup besar Dan sebisa mungkin Supaya dengan penghasilan yang ada Supaya cukup Dan bisa terpenuhi kebutuhannya Dalam pengelolaan keuangan rumah tangga Alat emak Saufa Yang pertama akan emak anggarkan Yaitu kewajiban Nah kewajiban di sini Di rincian bunda putri Di antaranya adalah Listrik Yaitu sebesar 600 ribu rupiah Selanjutnya adalah Arisan 200 ribu rupiah Ada cicilan juga Sebesar 350 ribu rupiah Selanjutnya adalah Sampah 40 ribu rupiah Dan juga Wi-Fi Sebesar 75 ribu rupiah Selanjutnya Kewajiban akan emak total Dan total semuanya adalah 1 juta 265 ribu rupiah Setelah kewajiban Maka yang akan emak anggarkan Yaitu kebutuhan Untuk kebutuhan ini Yang pertama adalah Beras Sebesar 400 ribu rupiah Selanjutnya adalah Gas 100 ribu rupiah Dan rincian selanjutnya adalah Air minum 120 ribu rupiah Anggaran selanjutnya yaitu Untuk belanja bulanan Belanja bulanan disini adalah Untuk beli minyak Sabun Sampo Deterjen Dan lain-lain Sebesar 400 ribu rupiah Dan untuk kebutuhan selanjutnya adalah Belanja mingguan Disini emak anggarkan 300 ribu rupiah Per minggunya Jadi Sebulan adalah Sebesar 1 juta 200 ribu rupiah Dan total untuk kebutuhan adalah 2 juta 220 ribu rupiah Selanjutnya akan emak total Antara kewajiban Dan juga kebutuhan Dari kewajiban disini adalah 1 juta 265 ribu rupiah Ditambah 2 juta 220 ribu rupiah Dan sehingga totalnya adalah 3 juta 485 ribu rupiah Dari penghasilan bunda putri 3 juta 600 ribu rupiah Dikurangi Total pengeluaran 3 juta 485 ribu rupiah Sehingga sisa gaji bunda putri Adalah 115 ribu rupiah Dari sisa gaji bunda putri 115 ribu ini Akan emak bagi lagi untuk Sedekah Dana darurat Dan juga tabungan Untuk sedekah 30 ribu Dana darurat 35 ribu Dan untuk tabungan 50 ribu Semoga Dengan apa yang sudah Emak rencanakan ini Bisa masuk Bisa diterima Oleh bunda putri ya Seperti kita ketahui Bahwa untuk Mengelola keuangan Dengan tanggungan Banyak orang itu Sedikit berbeda Karena Pasti akan Menggunakan Banyak konsumsi Nah disini Emak akan memberikan Sedikit tips Untuk mengelola Keuangan Dengan anggota Keluarga yang banyak Supaya keuangan Tetap aman Terkendali Dan tidak Kebobolan Tentunya Nah untuk tips Yang pertama adalah Bijak-bijaklah Dalam Mengelola Keuangan Bijak disini Maksudnya Emak adalah Supaya kita Mengetahui Mana yang harus Didahulukan Seperti Kewajipan Nah kewajipan Apa aja Lalu kebutuhan Itu apa aja Yang harus kita Didahulukan Jadi jangan sampai Salah ya Dalam Mendahulukan Karena disini itu Dengan Keluarga yang cukup Banyak itu Pasti kita Konsumsi yang Disetokin dulu Seperti itu ya Seperti untuk Bahan pokok Seperti itu Harus cukup Sampai satu Bulan Sampai gajian Lagi Untuk yang kedua Adalah Menghemat Pengeluaran Jadi Sepisa mungkin Kita menghemat Apa-apa aja Yang bisa kita Hemat Seperti Hemat listrik Hemat air Dan lain-lain Tips yang ketiga Adalah Apabila Dibutuhkan Bisa kita Mencari Usaha Sampingan Usaha Sampingan Dengan Jumlah keluarga Yang cukup Banyak Ada banyak Seperti kita Membuka jasa Laundry Jasa penitipan Anak Dan lain-lain Seperti itu Kita Bisa Memanfaatkan Sumber daya Yang ada Di dalam rumah Jadi bisa Menambah Penghasilan Juga Dan demikian Vlog Emak kali ini Mudah-mudahan Menginspirasi Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh